Tiga pegang diri sipil yang kerja di Rubasan, Provinsi Jami mencuri barang sitaan yang ada di Rubasan. Masing-masing berhasil ditangkap oleh aparat Polsek Kota Baru. Masing-masing bernama Aldinando, Nike Pebri Yuda, dan Deddy Purnama. Selain tiga PNS, seorang sipil buruh di Rubasan juga turut ketangkap, yaitu John Hendrick. Kasus Siko diinisitatorkan oleh salah seorang PNS tersebut yang menjadi tersangko. Pertesangko, satu suara tidak enak menerangkan ke publik mengenai pekaroh yang dilakukan. Orangku berjanji akan menerangkan di pengadilan. Pencuri barang di Rubasan telah berulang kali dilakukan peratasangko, dikatakan ke Polsek Kota Baru AKP Andi Julkipli, telah ada belasan item berupa handphone dan kamera. Ketauannya kasus orangku saat terjadi pemeriksaan sejumlah barang oleh pihak internal. Dari belasan barang curian, tersisoh hanya empat handphone, dan barang ekor berhasil diamankan proses Kota Baru. Atas pekaroh yang dilakukan, tersangko terancam di penjara selama sembilan tahun. Yang mana kejadian ini di Rubasan, itu Rumah Penisipan Barang Sitaan Negara. Kejadiannya tanggal 14 Mei, tahun 2019, kemudian ditangkap dua hari kemudian. Untuk pelakunya sendiri ada empat orang, kebetulan ada tiga PNS di Rubasan itu, kemudian satu orang sipil. Untuk kejadiannya, itu pada saat mereka sedang tiket, tiba muncul niat mereka untuk mengambil beberapa muhti yang ada di Rubasan. Kemudian mereka mencobol pelakon, kemudian masuk dan mengambil beberapa barang.